Nah kita sekarang dengan Mas Bencok ini dia membuat sound cut Alakadarnya kok alakadarnya Dengan kekreatifitasan membuat sound cut Yaitu karyanya Mas Bencok ini Yang kemarin saya mereview sound cut saya ya Yaitu yang ini Ini yang sound cut asli Jadi gak ribet kayak Mas Bencok ini kan Think cruel kayak apa ya ini ya Tapi nah ini tuku Ini tuku ya udah tuku Nah perbedaannya itu Cara membuatnya gimana? Murah ya ini ya? Murah sekali ini cukup dengan Dengan biaya Rp 5.000 ya Jadi? Jadi apa gak? Udah jadi ini Sama mencari bekas headset yang udah dipakai Enggak dipakai lagi Ini sudah jadi tapi belum bunyi Gak tau bunyinya maksudnya Mas ini tapi sumbernya kok di Oh sumbernya Ya sudah saya akan reviewnya ya Gimana sound cut Pembuatan sound cut yang dibuat secara Dengan alat manual Nah karena ini kan sudah jadi Tinggal tancap cek rapi Ya kayak yang ini Ngeruol ini Sik tak liatnya Saber ya? Dilihat dulu Ini ya penampakannya sound cut sederhananya Bimas Bencok ini Ini ada apa itu? Bolongan Ini untuk Apa itu? Ini bisa ya? Jadi RCA ya? Ini masukkan ke sini Itu masuknya ke bonus atau output ya Nanti di sini Di sini dalamnya apa ini mas? Apanya? Jurnya ini apa? Jurnya itu ada potensio 50K Ini potensio 50K Kalau pengen harus lagi pakai 100K Ya 100K Ada komponennya lainnya kah? Ada R100K Bukan R25? Enggak R100K Apa R17 aja? Iya 100K C100 Nano Sudah cukup itu aja Kalau yang belum tahu Apa itu Nano, Micro dan sebagainya Buka di Google Cari apa itu Nah Enggak bakul ini Saya enggak bakul guys Di sini Apa ada Ini Anunya Ini ada bekas Hands Headset Mungkin yang udah gak kepakai Biasanya kayak gini Nah ini Sreed Ini dipedot Nanti dicari Inputnya yang mic ini Ini kan ada kondensornya di dalam Ya dipedot Di tampil ini ya Ya dipedot Nanti inputnya min plus Dikasih di jumper R 100K Terus masuk input ke potensio Dikasih C Tuh ini Soundcard yang apa itu B Made in sendiri Dengan harga yang murah Kalau yang ini yang simple Dengan harga yang agak mahal Ya ini Perbedaannya seperti itu Bagi sobat-sobat semua yang pengen Membeli Silahkan pilih sendiri Milih yang ini atau yang ini Tapi Hasilnya Hampir sama Yang jelas Beda tapi Hasilnya tetep beda Tapi gak mungkin sama Soalnya kan disini kan ada Sistem IC Sistem mesinnya juga Betul 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 Kan persi Nah kalau ini ada Ada gimana-gimana gitu Kalau pengen tau Langsung kesini Mencoba disini gratis ya Kalau yang di jauh sana Beli sendiri Dicoba sendiri Nanti akan tau Gitu ya Ini penampakannya ya Ini penampakan Soundcard Editing Bimas Bencok Ini didalamnya R-nya disini Mas ya Ya betul R-nya berapa tadi ukurannya 100k 100k Ini ada Apa ini Ijo-ijo Ijo-ijo Namanya apa ini Dawat Dawat Biasanya ini Ukurannya berapa tadi mas 100nano 100nano Dan potensinya B50k B50k Ini Disini penampaknya Nah kali ini Saya akan review Dengan alat yang kemarin Suara yang kemarin Dengan ini Sound ini Nanti Disancupkan Di bonus Dan langsung Pakai HP ini HPnya mas Bencok sendiri Ini gimana hasilnya Nanti bisa Disimak ya Oke Langsung tanjupkan Oke Over Bari enak suara Over Jadi gunanya potensio Disini Ini buat mengatur Input masuknya Seberapa Kita Lihat di level Indikator Di aplikasi Ini ada diagramnya Oke Untuknya Ada untuk Untuknya Hasilnya Saya akan Mencobanya Saya play sekarang Coba Buka Langsung Ini hasilnya Saya selamat menikmati